Halo geng, jadi kali ini gue mau tes alat pesenan dari mas Hasan Basri dari Lamongan. Ini ada mic condenser, profesional ya, Octron. Terus udah free kabel XLR, terus headphone juga. Ini orderan ketiga kalinya ya, pertama beliau order headphone. Yang kedua order mixer recording text RTX 6. Sekarang order mic-nya nih, gila ya mic-nya juga. Ini stok terakhir ya, kemarin promo dari harga Rp 850 jadi Rp 785.000. Dan ini udah habis ya, sekarang harganya normal lagi. Nah jadi kita mau unboxing sekaligus, mau tes mic mahal ini, asyik mahal ya. Mic profesional ini dipakai ke Soundcraft V8 Plus sesuai dengan request dari mas Hasan Basri. Dan nanti juga mas itu request mic altron ini ke Soundcraft Meditech, kayak gitu. Sekarang kita coba ke Soundcraft V8 Plusnya dulu. Oh iya, ini untuk kabel XLR-nya ya, karena berhubung kita pakai Soundcraft V8 Plus, jadi kita nggak butuh yang namanya kabel XLR, karena untuk V8 Plus kita butuh yang namanya kabel kecil itu atau kabel bawaan dari mic-BM series, kayak gitu. Jadi ini nanti kita coba di Soundcraft Meditech. Eh iya bener Meditech. Sekarang kita langsung buka aja, ini masih segel ya. Nah golok deh. Nah sebentar ya teman-teman, nggak prepare nih Aldi nih, gimana sih sih. Nah jadi disini untuk packaging, langsung dapet box-nya ya, ini lah mic profesional tuh pasti dapet box-nya. Untuk kelengkapannya ini ada box, ada bacaan altron-nya, terus di dalamnya ada apa aja ya, ada kitab-kitabnya ya, kayak gitu. Sekarang langsung aja kita buka box-nya ini, isinya apa aja, foto ada duitnya ya. Nah jadi ini udah bener-bener profesional ya, udah ada busa-busanya juga, ini untuk lebih ngejaga aja gitu. Ya namanya juga mic bagus ya, biar lebih awet. Terus kita dapet yang namanya Spawn. Spawn-nya lumayan tebal banget ini, beda banget sama BM-BM series yang tipis, ya mungkin pengaruh dari harga juga ya. Terus ini ada konektor, ini konektor dari holder ini, kan biasanya gede tuh. Nah biar bisa connect ke stand mic, kita butuh yang namanya ini, konektor. Jadi nanti kita pasang, ini kita buka dulu ya. Sebentar. Udah gak apa-apa ya mas ya, kita buka aja mas ya. Aman kok ini ada busanya. Ini sama kayak yang punya seri TAP Studio, cuman ini ya lebih berkelas ya. Dari kit-nya warna abu-abu tuh, kesannya gimana ya, profesional aja gitu. Keciri aja gitu mewahnya. Tapi kalau yang warna gold, malah kurang suka juga. Nah jadi kita langsung pasang aja kayak gini, teman-teman. Biar bisa nempel di stand mic-stand mic yang umumnya. Sudah, udah kayak gini. Terus ini ada spon yang isinya mic dong, kalau mungkin isinya kamu. Langsung aja kita buka. Tada! Nah, sempat kita review juga dulu. Untuk mic Ultron itu, warnanya itu bukan cuma abu-abu ya, tapi banyak. Tapi waktu itu review bukan yang ini. Eh, belum pernah review. Tuh, saya lupa. Hampir sama kayak BM700 dari segi bentuknya ya. Bentuknya hampir sama kan? Tuh, saya lupa. Buat thumbnail. Jadi, ini bentuknya hampir sama. Untuk tingginya, tinggiannya, tinggian BM700 sedikit ya. Gedenya. Tapi untuk lebarnya, hampir sama. Oke? Beratnya dua kali lipat. Beratnya dua kali lipat. Nggak tahu isinya apa ini. Jadi, sekarang langsung aja kita coba ke... V8+. Sorry ya, kalau geres-geres. Ternyata nggak connect ya. Ternyata kalau mic condenser yang mahal-mahal, V8+. Itu nggak bisa. Kemarin juga kita nyobain mic dari Zoom ya, kalau nggak salah. V8 ya. Terus, ternyata Ultron juga nggak bisa, teman-teman. Jadi, sedikit informasi ya. Jadi, kalau untuk mic condenser seri profesional tuh, atau yang udah profesional tuh, dia nggak support ke V8. Karena butuh phantom power. Memang, V8 plus itu udah bisa connect ke condenser kayak LGT, BM series. Bahkan kemarin kayak mic recording tech yang X1 itu bisa. Tapi ternyata kalau ini nggak bisa. Kayak gitu. Jadi, kita butuhin yang namanya phantom power eksternal. Nah, dari tahap 7 juga ada. Oke, jadi ini sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, untuk mic condenser, nggak semua bisa ke sound card V8 plus dan V8 series pokoknya. Karena butuh daya lebih kayak gitu. Oke, pengisian video review singkat. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu informasi buat teman-teman semuanya. Termasuk gue juga. Dan sekarang, kita mau cobain video berikutnya di next video ya. Gue bakal nyobain mic ini pakai sound card MIDI tech. Oke, gue hari, selamat menikmati project.